Saya ingin menjelaskan begini ya, jadi kita cobalah tengok peristiwa di Banten ketika Pak Wiranto ditusuk. Mendunia kan? Hanya dengan sebilah pisau, beritanya mendunia. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh, underestimate, berbicara tentang terorisme. Itu contoh yang sederhana. Kemudian saya ingin cerita dulu bahwa dulu ketika saya menjadi penyidik di Densus, di Satgas Anti-Terror Polri, saya memeriksa para tahanan di Malaysia, di Singapura, di Filipina, sampai ke Australia, sampai ke Afganistan. Nah, saya menemukan bahwa awalnya CI itu tadinya itu ya DNII dengan kajangan Mas Duki sebagai pimpinannya. Nah, Abdullah Sungkar dan Abu Bakir itu menjadi bagiannya. Karena mereka ada di Malaysia, mereka kabur ketika putusan MA turun, akan dieksekusi kabur ke Malaysia. Nah, ketika itu, mereka itu sudah mengirim orang ke Afganistan. Ini NII ya. Jadi, setelah itu, itu dari tahun 80-an akhir, itu sudah. Kemudian tahun 93, mereka pecah. Mereka memisahkan diri. Menjadi CI. Lengkapnya namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah. Karena mereka merasa ada perbedaan dan sebagainya. Nah, setelah pisah, maka yang NII tetap NII. Yang JI, kemudian pecah JAD, JAT, MIT, dan sebagainya. Ideologi sama, tujuan sama. Nah, apakah kemampuan NII itu hanya dengan busur, hanya dengan golok? Tidak. Kita jangan underestimate. Jadi, mereka-mereka yang sudah mendapatkan pelatihan dan sebagainya itu, ada. Jadi, sekali lagi, teror tidak harus dengan bom. Nah, berikutnya, perlu kami campaikan pula bahwa, kelompok-kelompok ini, itu punya kerjasama satu dengan yang lain. Baik di dalam negeri, maupun dengan luar negeri. Kalau dulu, JI setelah pisah dari NII, mereka menjalin kerjasama, ada forum namanya Rabitatul Mujahidin. Itu kumpulan dari kelompok-kelompok masing-masing negara, dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk di Maldif, itu sepakat untuk saling membantu personil, senjata, keuangan, dan sebagainya, ketika mereka akan melakukan aksi serangan. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Mau keluar daya gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia? Seperti, sulit bareng Sim «Kita, isu kebangkitan kerkayu ini dihentikan» in Sub indo by broth3rmax